Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Ya tentunya tetap kami selalu berharapnya Anda diberikan suatu kesehatan, kebergaan, dan rejeki yang berlimpah ruang dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung kita bahas mengenai pernyataan dari Amin Rais yang selalu bikin gaduh ya, bikin geger Amin Rais mengatakan kalau Pak Jokowi adalah orang yang otoriter gitu katanya ya Ya ini telat-telatnya sebetulat belakang dengan pernyataan Fadlijon Ya mengatakan kalau Jokowi adalah pelonga-pelongo Waduh gimana ceritanya ya Sebagian dikabarkan oleh CNN Amin sebut Jokowi otoriter dan lebih militer daripada Prabowo Waduh Ketua Majelis Kehormatan Parna Amin Rais menyebut Ketua Umum Parti Gerindra Prabowo Subianto adalah sosok militer yang baik Sementara Amin Rais menilai Perhiden Jokowi Dodo sebagai tokoh sipil yang berwata otoriter Sipil Mas Jokowi ini ya Tapi pikirannya itu otoriter Kita kata Amin saat ditemui di kediamannya Jakarta Kamis 19 April Pernyataan itu menjawab pertanyaan terkait posisinya sebagai tokoh reformasi 98 yang dekat dengan Prabowo Dibandingkan dengan tokoh sipil seperti Jokowi Prabowo merupakan tokoh militer yang pernah menjadi bagian daripada keluarga cendana Amin menyebut indikasi Jokowi otoriter dinilai dari wacana calon tunggal pada Pilpres 2019 Jadi ini bahaya ya Mas Jokowi Destruksi, demokrasi Demokrasi kalau mau betul-betul terjadi Sudah innalilahi ya Oposisi dibungkam, diberangus Itu berat ya Sosok sipil justru lebih militer Demikian tuturnya Sebenarnya Amin Rais menilai Prabowo yang merupakan mantan komandan jentral korups Pasukan khusus ya Kopasus TNI Atan Darat Adalah figur yang lebih fair Hal itu ditunjukkan Prabowo usai kalah dari Jokowi pada Pilpres 2014 Lihat ya orang militer itu lebih sipil Seperti ex-Pri dan Perancis Charles de Gaulle Ya mantan pri dan Amerika Serikat Dwight Eisenhower Lah kurang militer apa muasalnya Nah Prabowo itu tidak lantas ganjang Itu gak ada Insya Allah ya Mas Jokowi Dia itu fair Kalah yang sudah jabat tangan saling undang ya Mas Jokowi Namun demikian Pianya masih menghitung kecukupan serata hukuman Bagi Prabowo ya Untuk menjalurkan diri sebagai pilihan di Pemilu 2019 To be very honest Saya lihat petanya ya Kasih masukan Siapa tahu nanti Kemestri Capres bisa merebut hati rakyat Demikian ujar daripada Mas Amin Untuk posisi Capres Amin mengatakan pianya sudah berbincang dengan Prabowo Tentang sejumlah nama potensial Dia terakhir adalah Matan Panglima Teni Gatot Normantio Gubro DKI Jakarta Anies Baswedan Gubro TNTP Muhammad Zainil Macendi Alias Tuhan Guru Bajang Dan hingga Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan Nama-nama bakal capres awal sini Menurutkah akan dibahas dalam Rakenasapan Pada pertengahan Mei 2018 Jadi ini masih dimasak ya Mudah-mudahan Dalam 2-3 minggu ini Sudah fake Demikian kata Pak Amin Rais Tribun Timur mengabarkan Ini bukti Amin Rais Van Berat Prabowo Kali ini sebut Jokowi sipil Tapi otoriter Haduh gaduh lagi nih Ya politik seseorang Amin Rais Sepertinya belum akan mundur Dari hirupi ke perpolitikan nasional Dikelal sebagai salah satu tokoh reformasi Yang menginisiasi runtuhnya Rezim Soeharto Amin Rais terus eksis Hingga saat ini Belakangan Amin Rais ikut memanasi Sosok Jokowi Dodo Telah melakukan kebijakan otoriter Melampui pemerintahan militer Jadi indikasi itu terlihat Dari wacana calon tunggal prihiden Pada pilpeh 2019 Demikian kata Pak Amin di Jakarta Calon tunggal prihiden 2019 itu Hanya memungkinkan sejumlah kalangan Mengajukan kandidat calon wakil prihiden 2019 Karena itu dalam berbagai kesempatan Yang dikembanyakan oleh sejumlah Kepolitisi seperti diantaranya Dalam dilakukan oleh Caimin Seperti ketum partai KPKB Bukan lagi mencalonkan dirinya Sebagai campres Susana terbilang lucu Itu sudah menjelemah di sejumlah lokasi Dimana Cao Amin Kampanye dengan baliho-baliho Untuk menjadi calon wakil presiden Susana ini dianggap Amin Sebagai bagian otoriter Bukan hanya Caimin Ketum Geretra Prabowo Subiato Juga dicalonkan sebagai calon wakil presiden Oleh kubun Jokowi Di mana sulit usara gencar Disurakan oleh ketua umum P3 Romi Pak Prabowo Ya Mas Jokowi Adalah sosok militer yang baik Sementara Kalau pri dari Pak Jokowi Dodo itu adalah tokoh sipil Tapi berwatak otoriter Demikian kata Ujar Ketua Majelis Keurumatan PAN ini Wadaw Indikasi Jokowi otoriter Dini dari wacara tunggal Calon pada api Presiden 2019 Ini bahaya Terjadi destruktif Terhadap demokrasi Demikian katanya Menurut Amin Rais Kalau sampai betul-betul terjadi Innalillah Hivain Rejiun Gitu katanya Oposisi dibungkam Diberangus Itu berat ya Mas Jokowi Sosok sipil Justru lebih otoriter Dari tokoh militer Ya Mas Menurut Amin Rais Belum tentu tokoh militer Berwatak otoriter Tapi malah demokratis Misalnya Dalam pendidikan Perancis Charles de Gaulle Dan pendidikan Amerika Serikat Dwight Ensure Karena itu Terkait Bapak Subianto Dalam tindakannya Dia bukan sosok yang Antidemokrasi Dan atau otoriter Dia itu Jadi fair ya Mas Amin ya Kalah ya sudah Jabat tangan Demikian katanya Amin masih menghitung Kecukupan Selatukungan Bagi Prabowo Untuk menjurunkan diri Sebagai bidan Di pemilu 2019 Pernyataan Amin Rais Yang mengatakan Jokowi Itu adalah otoriter Bertolak belakang Dengan Fadli Jon Yang pernah mencuit Kalau Jokowi Adalah pelonga Pelongo PSI kecam Cuitan Fadli Jon Soal pemimpin Yang pelonga Pelongo Partai Solidaris Indonesia Mengecam cuitan Dari Twitter Ketua DPR RI Fadli Jon Yang menyebut Indonesia membutuhkan Pemimpin seperti Fadli Reputin Dan bukan Pemimpin yang Banyak ngutang Gak pelonga Pelongo Walau cuitan Makil ketubah Grendra Tersebut Tak secara Gamlang Menyebut nama Bagi PSI Hal tersebut Jelas Mengarahkan Kepada Kinerja Perintian Jokowi Dodo Ketua DPP SA Samara Amani Mengatakan Pianya Menganggap Cuitan Melukai Rakyat Indonesia Yang mendukung Jokowi Menurut Dia Sejumlah Lembaga Surveya Menunjukkan Bahwa Mayoritas Rakyat Indonesia Menyatakan Puas Dengan Kinerja Jokowi Menggambarkan Presiden Yang didukung Mayoritas Rakyat Sebagai Pelonga Pelongo Pada Dasarnya Adalah Penghinaan Yang Saya Maskeli Tidak Pantas Teman Kata Samara Kepada Wartawan Samara Berujar Fadir Selayaknya Menyadari Bahwa Fadir Putin Bukanlah Tipe Pemimpin Yang Populer Di Negara Demokrasi Dia Menujuk Pada Penelitian Gallup Internasional 2017 Yang Menilai Putin Tidak Cocok Memimpin Di Negara Demokrasi Populer Putin Terutama Hanya Tinggi Di Negara Rusia Yang Dan Negara Ex Komunis Negara Komunis Seperti Vietnam Serta Negara Negara Yang Masih Belajar Berdemokrasi Di Negara Demokrasi Populer Putin Sangat Rendah Putin Dengar Di Dunia Demokrat Sebagai Pemimpin Diktator Fasis Dan Membiarkan Korupsi Terorganisasi Demikan Katanya Untuk PSI Meminta Falzon Menahan Diri Untuk Mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Yang Mempertajam Konflik Yang Berpotensi Menguat Menjelang Pilkara Serentak 2018 Dan Pemilu 2019 PSI Menilai Sangat Tidak Layak Seorang Wakil Ketua DPR Mengeluarkan Pernyataan Yang Sedemikian Melecehkan Terhadap Kepala Negara Demikian Kata Samara Amani Berdekat Juga Mengabarkan Kalau Faldir Itu Mengatakan RI Butuh Pemimpin Seperti Putin Gak Banyak Hutang Dan Pelonga Pelongo Waduh Wakil Ketua DPR Yang Juga Wakil Ketua Umum Parti Kerim Faldir Membuat Pernyataan Paras Di Akun Twitter Faldir Menyebut Indonesia Butuh Pemimpin Seperti Presiden Rusia Vladimir Putin Bukan Orang Banyak Mengutang Dan Pelonga Pelongo Pemimpin Seperti Vladimir Putin Berani Visioner Cerdas Berwibawa Gak Banyak Ngutang Gak Pelonga Pelongo Demikian Kata Faldir Di Akun Twitternya Pada Jumat 30 Maret Meski Menurutakan Penyataan Keras Faldir Tak Menyebut Siapa Yang Maksud Banyak Utang Dan Pelonga Pelongo Tersebut Sebelumnya Faldir Mengklaim Sosok Prabowo Subianto Dapat Mengembalikan Kedaulatan Bangsa Faldir Menyindir Pemerintah Tidak Menegahkan Kedaulatan Negara Karena Langganan Meminjam Uang Kepada Negara Lain Fokusnya Pertama Dari Sisi Kedaulatan Bangsa Saya Kira Butuh Pemimpin Yang Bisa Menegahkan Kedaulatan Dan Pak Prabowo Bisa Menjadi Figur Yang Bisa Berdaulat Secara Ekonomi Politik Kalau Sekarang Kita Tidak Berdaulat Malah Kita Jadi Raja Utang Tempian Kata Fadid Kantor DPP Gerindra Ragunan Jakarta Selatan Fadidur Menyesalkan Masalah Masih Banyak Orang Yang Belum Mendapat Kelapan Pemerjaan Fadidur Kecewa Karena Pengelolaan Negara Tidak Menganatkan Kepada Jarkon Trisakti Yang Baik Menurut Indonesia Membutuhkan Sosok Pemimpin Yang Konsisten Untuk Bangun Bangsa Dan Negara Sesuai Dengan Trisakti Jadi Kita Betul-betul Membutuhkan Orang Yang Satu Kata Dengan Perbuatan Dan Bisa Membah Indonesia Kembali Terhormat Berdaulat Secara Ekonomi Politik Dan Budaya Demikian Gata Fadidur Oke Langsung Saja Kita Bajakan Komentar Teman-teman Semuanya Yang Telah Hadir Pada Video-video Terdahulu Dan Kita Langsung Luju Kolom Komentar Ada Siapa Yang Telah Hadir Ada Musranto Yanto Yang Mengomentri Mengenai Terbongkar 7 Taktik Prabowo Untuk Melengsirkan Jokowi Ada Musranto Yanto Mengatakan Buat Bapak Kapolri Masyata Bersuro Yang Dibuat Kampanye politik Masyata Bersuro Harus Disegel Buat Sementara Waktu Gue Islam Sejati Gue Paling Tidak Suka Kalau Masyata Suruh Dibuat Kampanye Dalam Berpolitik Assalamualaikum Hadir Sotan Pak Dih Panjokowi Saja Tidak Pernah Tergantikan Yang Ganti Kalian Deniz Saja 2019 Segitu Kata Sekarawangi Deniz Sekarawangi Waalaikumsalam Warahmatullahi Sayang Ganti Suami Ibu Iriana Ya Bapaknya Gibran Sekarawangi Masyata Dikusayang Sengayu Di Wisi Selalu Ya Itu Kata Brima Prasada Wang Kudus Assalamualaikum Wabarakatuh Masyata Semua Saudaraku Semoga Tetap Sehat Walafiat Semua Dan Makin Seria Tentunya Ada Kelu 17 Wang Kudus Sengayang Masyata Oke Salam Gemas Edi Yoki Ada Sekarawangi Dikati Mbah Kakung Ngejan Etes Wah Sekarawangi Kelu 17 Dikati Bapak Kaisang Ya Masyata Sengayu Lanang Mas Bima Sengayu Gagak Bajan Dengan Amin Gitu Kata Sekarawangi Ada Sekarawangi Ada Nantia Putri Sekarawangi Mbah Hei Ada Sekarawangi Ada Sekarawangi Arief Sekarawangi Setuju Sekarawangi Ada Sekarawangi Ada Alief Dua Selamat Dua Mas Bro Ada Sekarawangi 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 Siap Astagfirullah Tim Begitu Sedisnya Soal Politik Yang Orang Sebelah Semangat Bajan Buka Dan Mampu Menjadi Pemimpin Yang Amrah Selalu Dalam Lindungan Amin Gitu Kata Kumisah Sari Ada Ada Sukman Jaya Gumbisah Sari Prabu Kan Tukoh Yang Bener Ada Gumbisah Sari Kepada Sukman Jaya Ya Wong Kemaru Gila Or Mat Gitu Katanya Ada Sukman Jaya Orang Gila Juga Ya Begitu Ya Ini Orang Lebih Gila Ya Dia Kepin Hancur Negara Supaya Disiapkannya Indonesia Akan Hancur 2030 Jokowi Yang Membangun Prabu Yang Menghancurkan Jokowi Yang Bersatukan Yang Beriman Yang Menjurkan Orang Yang Beriman Kasian Yang Dikasuk Dalam Kesehatan Ustaz Yang Ilmunya Menjadi Balada Balanya Yang Biter Ke Blinger Yang Juga Ikut Ke Bawah Ada Gumi Sesari Sukman Jaya Semoga Selalu Dalam Menudukan Abis Batalah Bersama Yang Cinta Damai Kita Dukung Pak Jokowi Semoga Siden Panjang Umur Amin Selam Dua Berhenti Ada Sukman Jaya Mahkota Mayangkara Joko Tinggir Joko Dodo Prabowo Sama Dengan Sebelum Bawa Prasejarah Sebelum Sejarah Jadi Prabowo Dalam Berarti Sebelum Membawa Mahkota Mayangkara Kebisiden Akan Jadi Dunia Dalam Daging Negeri Ini Pemurut Negara Bermujud Sara Bukan Senjata Perang Hakidah Yang Berdi Hantam Oleh Orang Yang Merasa Udah Gak sabar Pengen Lihat Parbowo Kalah Lagi Ada Tonit Niatat Apapun Kekuatan Raya Lebih Kuah Daripada Untuk Milih Pak Jokowi Ada Aryovaki Paling Mau Jual Agama Jual Mayat BKI Kosten Gak Nganya Dia Masuk Islam Karena Kawin Sama Titi Suwarto Pikir Ogogo Bali Ada Satu Cerita Semoga Selalu Mendungi Pak Jokowi Dimanapun Berada Dan Salam Doberada Buat Pak Bapak Kaisang Ada Radian Muhammad Motor Sudah Faham Bahwa Jokowi Jauh Lebih Baik Daripada Prabowo Prestasi Jokowi Berhasil Sebagai Walaikota Suruh Gubur DKI Dan DKI Sedangkan Prestasi Prabowo Mencudik Aktivis Terlibat Kelusuhan May 98 Dipecah Diri TRI Jokowi Bimbing Sulat Bercamah Sedangkan Prabowo Tidak Bisa Jokowi Oke Ada Wengudus Selatkan Muhammad Motor Betul Setuju Jokowi Memang Terpahit Dan Surut Untuk Prabowo Menandingi Prestasi Beliau Jadi Tetaplah Berdukung Pak Jokowi Di Tahun Depan Mas Ya Biar Desa Makin Maju Jai Dan Makin Getar Mahana Ya Ada Wengudus 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 Kayak Wengudus Romi Yang Lajib Menginsel Jabatan Mat Istirahat Ada Wengudus 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 Bukan Ngigop Tapi Prabowo Udah Tau Kalau Dia Nggak Akan Bisa Melawan Jokowi Ada Wengudus Wengudus Tau Apa Memang Prabowo Tidak Mampu Menandingi Jokowi Dalam Jua Sekalipun 2017 Romi Berabayan Angkot Wengudus Jangan Non Juga Non Kata Wengudus 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 Prabowo Bukan Berlebihan Yang Gak Dibiliki Jokowi Is The Best Ada Yusuf Malidra Wengudus Wengudus Sedengar Gus Romi Bilang Prabowo Nanya Mas Yatim Gak Tawarannya Kemarin Itu Wengudus Kalau dulu Prabowo Langsung Tanya Amin Prabowo Di Depan Publik Apakah Prabowo Mau Maju Di Bliper 2019 Gitu Loh Ada Subani Harjo Sumarto Paling Taktik Setan Anda Nani Bila 2019 Ganti Presiden Yaitu Eyangnya Etes Ya Pak Jokowi Kalau Boleh Sumpul Hidup Amin Ya Rob Ada MS Lucu MS Ya Nani Bila Si Betul Ada Bon Nardio Anna Jesse Nani Bila Amin Ada Gul Abdurrahman Nani Bila Amin Ada Gagal Look Bet Ya Banyak Ada Sudah Ngasah Benar Yang Lihat Progres Partai Selagi Dinah Kudai Prabowo Dorongan Agar Ketumnya Maju Adalah Menjebak Beliau Masuk Labidin Tanpa Ujung Atau Bisa Dihartikan Kudeta Di Bungkus Epor Ya Ada Bangun Tujuk Lumput Prabowo Siap Untuk Yang Kedua Kalinya Mas Bro Takut Nantinya Gagal Move On Dan Terus Gantung Diri Ke Monas Henggi Pras Tio Prabowo Gandeng Epi Dan Ormas Radikal PKSD Sangat Amisius Kalau Sampai Kepilih Makan Negara Dalam Keadaan Bahaya Maka Raya Terus Jeli Indonesia Bubat 2030 Bisa Terjadi Bagaimana Prabowo Mau Menggandeng Epi Tukan Ormas Yang Berbahaya Ada Musen Yanto Satu lagi Taktik Prabowo Dalam Menghadapi Pak Jokowi Yaitu Taktik Bertelanjang Dada Benar Kata Pak Jokowi Harus Revolusi Mental Kaca Super Kaca Lihat Orang Berbuat Jahat Apa Yang Dia Buat Hanya Kejahatan Orang Baik Dari Tahun 98 Sudah Membenci Orang Yang Berbejahat Itu Dari Sabah Sampai Merauke Sudah Dicabubar Orang Itu Tidak Akan Milih Seumur Hidup Ada Joni Pak Ad Pak Bukan Tukar Nasional Lagi Pak Bukan Tukar Mencudikan Salam Dua Pak Jokowi Ada Dua Prabelot Galau Ada Suruh Nikah Dulu Ya Biar Tidak Galau Terus Terus Si Bocor Tidak Percaya Dengan Hawks Salam Dua Prada Jokowi Daniel San Prat Abdul Rojak Biarkanlah Masalah Masalah Politik Kejadian Rakyat Akan Menilihat Kenyataan Sebenarnya Semoga Kebenaran Akan Menang Ada 087 Hadir Terima Kasih 087 Ada Pak Kutus 087 Mas Bro Mas Kapan Pulang Mas Wong Kutus Ngemba Suger Soten Pul Kamen Nek Water Sang Nek Ini Umpul Umpul Mbak Ya Ada Wong 087 Wako Iseng Durung Dua Sang Terus Gajini Nek Di Mas Gajini Semula Terus Komba Bisa Kirim Terus Oke MK Asli Bisa Bubar Negara Rimpin Prabowo Apalagi Prabowo Didukung Partai PK Skrindra Ya Bikin Negara Bubar Ada Om Are Prabowo Prabowo Masih Belum Kapok Kalau Kalian Berangkul Orang Orang Yang Selama Ini Bikin Rusu Mudah Mudahan Yang terbaik Untuk Indonesia Nafs Jadi Presiden Setelah Jadi Presiden Bingung Mau Ngapain Ya Setelah Jadi Presiden Bingung Mau Ngapain Gitu Ya Ada Kutus Suntun Pada Suntun Rehat Komentar Pertama Juga Like Ya Allah Sudah Lindungi Pak Jokowi Ada Dari Segala Fitnah Dan Marah Bahaya Semua Ada Dari Tangan Allah Kenapa Takut Dengan Ancaman Terlalu Dan Gertakan Macen Ompong Rusulah Kalian Memprovokasi Dan Berharap Buyar Tapi Kalau Semua Sudah Dikendaki Allah Yang Kuasa Lalu Mau Apa Pak Jokowi Jadi Atas Pilihan Dan Sudah Ditetapkan Oleh Allah Seadaan Susah Seluruh Pak Jokowi Kami Proyek Tetap Berada Di Belagang Siap Sakit Hati Permanen Kalau Satu Provokasi Tidak Berjalan Menus Bawa Yang Lihat Santur Lemah Lembut Ternyata Mempunyai Sifat Lecik Culas Dan Jahat Yang Maklum Cuma Melihat Penampilan Luar Saja Hanya Casing Saja Yang Bagus Tapi Dalam Hatinya Busuk Don't Just The Yang Berkelon Bukan Berarti Selalu Emas Ngabut Ternyata Kalau Selalu Komen Kayak Koran Tapi Kalau Hanya Mengulas Apa Yang Bansakan Dan Sampaikan Saja Terima kasih Salam 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 Resmania Terima 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 Dan Cukup Sekian Dulu Kita Baca Komentar Yang Nanti Dilanjut Pada Komentar Video Yang Datang Dan Kita Duduk Dengan Semoga Anda Terhibur Aku Sayang Kamu Ini Sebuah Lagu Yang Semoga Terhibur Yuk Terima Dengarkanlah Isi hatiku Hanya Kamu Semangat Hidupku Hanya Kamu Satu Pintaku Pada Dirimu Tempatkanlah Indah Namaku Di Hatimu Sebagai Kekasihmu Yang Tak Tak Tengah 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 Sayangimu, izinkan aku memalukmu Aku takut kehilanganmu Tak bisa hidupku tanpamu Karena kalah kadang dalam gelapku Dengarkan aku, sayangku Dengarkanlah isi hatiku Hanya kamu, semangat hidupku Karena kamu Satu pintaku pada dirimu Tempatkanlah kita namaku Di hatimu, sebagai kekasihku Dan tak pernah silah Tak ada, sungguh tak ada Seseorang yang bisa menggantikanmu Seseorang yang terakhir bagiku Engkau lah hidup dan matiku Cua dan ragaku untukmu Aku sangat menyayangimu Izinkan aku memalukmu Aku takut kehilanganmu Tak bisa hidupku tanpamu Karena kau lah kadang dalam gelapku Aku takut kehilanganmu Dengarkan aku, wahai sayangku Dengarkanlah si hatiku Tanya kamu, semangat hidupku Tanya kamu Satu tingkatku pada dirimu Tampakkanlah ingat namaku Di hatimu sebagai kelasimu Yang tak pernah senang Tak ada, sungguh tak ada Seseorang yang bisa menggantikanmu Sampai kebat pun tak ada Kaulah yang terakhir bagiku Engkau lah hidup dan masih cu Cua dan ragaku Aku sangat menyayangimu Dengarkan aku memalukmu Aku takut kehilanganku Habislah hidupku tanpamu Karena kau lah teranggalan Engkau lah teranggalan Engkau lah yang terakhir bagiku Engkau lah hidup dan matiku Cua dan ragaku untukmu Aku sangat menyayangimu Isinkan aku memalukmu Aku takut kehilanganku Engkau bisa hidupku tanpamu Karena kau lah teranggalan Engkau lah teranggalan Dalam gelapku Teranggalan Teranggalan Teranggalan